Neraka wail Dalam Al-Quran, ada banyak surat yang diawali dengan kata wail, dan kata ini adalah kata ancaman. Ada yang mengatakan makna kata wail adalah salah satu jurang neraka, dan ada yang mengatakan itu kata ancaman. Dan cukup disebut menakutkan jika ancaman itu datang dari Rabbul Alamin. Ancaman dengan kata ini, dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebanyak 14 kali. Dua di antaranya, Allah sebutkan terkait masalah harta. Pertama, tentang orang yang memiliki sikap tatfif, semangat mengambil hak, dan malas menunaikan kewajiban. Allah SWT berfirman yang artinya, Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutafifin ayat 1 hingga 3 Kedua, di Surat Al-Humazah, Allah sebutkan karakter humazah, lumazah, adalah mereka yang suka menumpuk harta. Allah SWT berfirman yang artinya, Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Quran Surat Al-Humazah, ayat 1 hingga 3 Ibn al-Jawzi menyebutkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri Bahwa Wail adalah jurang di neraka. Dimana orang kafir yang memasukinya selama 40 tahun belum sampai ujung dasarnya. Zadul Masir Konsultasi Syariah Dotcom Terima kasih telah menonton!